Al-Azhar Sampean itu Masuk di kuliah apa Saya bilang Saya milih yang baru Ini ada fakultas yang baru dibuka Dia tidak tanya Alasan saya apa masuk disitu Dia langsung ngomong saja Yaudah aku ikut Jadi selama Beliau Disana Itu belum daftar Ketika saya Bilang saya Daftar di fakultas yang baru Dia enak saja Saya ikut Dia tidak tanya alasan saya Begitu Masuk Mudah daftar segala macam Begitu masuk kuliah Dia lihat Mata pelajarannya Ini kok mata pelajarannya seperti Di pesantren semua ini Dan saya baru bilang Saya memilih itu pertimbangannya Karena saya itu tidak pernah sekolah Formal Saya itu di pesantren terus Jadi saya cari fakultas Yang ada Mata pelajarannya mirip-mirip di pesantren Memang itu Apa namanya Alasan saya untuk masuk situ Di samping Kalau saya masuk di Fakultas baru ini Ujian saya Masih agak jauh Empat bulan Kalau saya masuk di Fakultas yang Umumnya Dimasuki oleh Kawan-kawan itu Saya langsung akan Ujian sebulan lagi Tidak bisa saya Dan beliau tidak tanya ke saya Nah ini pelajaran Yang sudah kita Pelajari semua Nah memang iya Itu memang yang saya inginkan Yang seperti itu Saya bilang gitu Supaya saya tidak usah Banyak mikir-mikir lagi Saya bilang gitu Kata beliau apa Wah ini kan Habis-habisin nomor ini Jadi begitu Bilang begitu Langsung Sudah Tidak kuliah Dia langsung daftar ke Fakultas Ada Fakultas Sastra Di Irak Dan beliau diterima Dan Eloknya itu Beliau Ternyata Lulusnya Lebih dulu Daripada saya Bisa disimpulkan Dalam satu kata Kemanusia Jadi Gus Dur itu Paham betul Tentang Islam Sehingga Beliau Memahami Islam itu Adalah Untuk Kepentingan manusia Bukan untuk Kepentingan Tuhan Dan tidak Membutuhkan apa-apa Untuk Kepentingan manusia Jadi Karena itu Ada pemikiran beliau Yang kemudian Terkenal Ada waktu itu Adalah Membumikan agama Membumikan Islam Jadi Beliau melihat Semua orang Itu Adalah Saudara Karena Manusia Tuhan Ketika berbicara Berfirman Di dalam Al-Quran Juga Menyebutnya Ya Ayuhan Nas Atau Kalau Kepada orang-orang Yang beriman Ya Ayuhan Nas Bina Aman Karena Apa namanya Menyadari Persoalan ini Karena itu Gus Dur itu Sangat Menyintai manusia Siapapun Manusia itu Jadi Tidak menghirankan Kalau Orang Menyintai Gus Dur Banyak yang Menyintai Gus Dur Karena Gus Dur Menyintai Orang Itu dari Seki Keislaman Ya Beliau Membumikan Islam itu Sehingga Membuat Orang Tidak Tidak Keter Melihat Islam Beliau Agama Tidak Keter Beliau Bahkan Membuat Orang Santai Berislam Ria Itu Santai Dari Segi Keindonesiaan Ya Gus Dur Ini Secara DNA DNA Dari Atas Dari Ayah Aket Itu adalah Orang yang Menganggap Indonesia Ini Rumahnya Jadi Sebelum Ada Ideologi Nasionalisme Segala macam Gus Dur Keatas Ini Semuanya Dari Khadutus Syekh Hashim As'ari Sampai Allah Ya Kam Kei Wakil Hashim Ibunya Simbah Kakungnya Dari Ibu Semuanya Itu Adalah Orang-orang Yang Menganggap Indonesia Ini Rumah Karena Itu Kita Tahu Ada Apa Namanya Ada Fatwa Jihad Melawan Penjajahan Kenapa Karena Dalam Kitab Kuning Yang Kecil Sudah Sudah Diberitakan Penjajah Itu Harus Kita Lawan Meskipun Hanya Dengan Batu Jadi Persoalannya Persoalan Ini Rumah Kita Disini Kita Lahir Disini Kita Menghirup Udaranya Disini Kita Bersujud Disini Kelak Nanti Kita Akan Tiga Bumikan Jadi Tanah Tanah Air Ini Indonesia Harus Disukuri Dengan Cara Merawat Karena Tuhan Memberikan Rumah Memberikan Indonesia Ini Luar biasa Anda Tidak Tidak Menjumpai Negeri Yang Seindah Indonesia Ini Tidak Bermacam Macam Rora Fauna Dan Manusia Manusia Etis Etis Macam Macam Agama Macam Tapi Mereka Bisa Menjadi Satu Dengan Bahasa Yang Satu Sehingga Meskipun Anda Itu Orang Medura Saya Orang Jawa Anda Orang Batak Anda Orang Minang Anda Orang Kukis Kita Bisa Berinteraksi Dengan Baik Sebagai Saudara Jadi Gus Dut Ada Dua Warisan Yang Kita Anak Budha Itu Mesti Bahwa Beragama Itu Hanya Masihlah Untuk Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Seharusnya Kita Beragama Itu Ya Enak Enak Tidak Tentengan Tidak Tentengan Karena Agama Untuk Kita Sarana Kita Kendaraan Kita Untuk Sampai Kepada Allah Sampai Kepada Kelitoannya Allah Sementara Yang Harus Kita Kita Warisi Dan Kita Kembangkan Dalam Persoalan Kebangsaan Ini Itu Tadi Cukup Sebetulnya Kita Menganggap Ini Rumah Kita Pengguninya Adalah Saudara-saudara Kita Secara Sederhana Indonesia Ini Rumah Kita Yang Ada Di Dalamnya Adalah Saudara-saudara Kita Saya Kira Kalau Kita Semuanya Bisa Mewarisi Itu Insya Allah Tidak Ada Masalah Saya Kira Itu